Selamat siang, Pak Warto. Selamat siang, Mas Topik. Kita mau update nih dari divisi budidaya doa bangsa agro misnis terkait komoditas melon di GH04, Pak. Seperti apa nih perkembangan sampai saat ini? Ya, terima kasih untuk hari ini. Usia sudah 46 HST ya. Untuk budidaya melon golden, melon golden emerald yaitu entanon ya. Ini dimulai dari penyiapan media. Kebetulan yang kita pakai ini adalah media mulsa. Dengan ukuran 90-80 cm ya. Nah, ini di media ini kita mix dengan sekam dan kohil. Untuk pupuk dasarnya, Pak? Ya, betul. Ada tambahan selain koe ini, Pak? Nah, sebetulnya di sini kita yang paling dominan adalah pupuk dasar yang kita berikan. Itu adalah pupuk fosfat kreasi. Ini kandungan fosfat yang kita rekman menjadi bahan makanan cadangan utama untuk tanaman melon. Oke, fosfat, Pak, yang pertama. Yang kedua berarti? Yang kedua adalah pupuk futura. Yang di sini banyak mengandung bahan organik dan karbonnya. Cukup bagus untuk tanaman. Sehingga membuat tanaman terlihat hijau segar. Nah, kalau tadi belum, Pak, yang fosfat ini, jadi dasar penggunaan fosfat untuk keunggulan melonnya? Salah satunya unsur P itu adalah untuk ketahanan. Jadi, tanaman yang menggunakan fosfat kreasi ini, tanaman mempunyai daya ketahanan terhadap serangan penyakit. Itu keunggulannya, Pak, ya? Keunggulannya menggunakan fosfat kreasi ini sebagai ketahanan untuk serangan terhadap HPT. Siap, siap. Nah, selanjutnya ini diaplikasikan dengan sama dengan tabur ya. Karena selain menjadi cadangan makanan, ini juga menjadi nutrusi plus yang akan dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Berarti secara aplikasi, Pak, fosfat kreasi dan futura ini sebelum tutup musa, berarti? Ya, betul. Jadi, aplikasinya itu saat tabur media dengan alat olah kultifator ini, kita taburkan bersama-sama. Lalu kita make, kita olah dengan alat kultif. Diaduk? Diaduk. Karena ini sifatnya tidak digunakan secara instan, ini digunakan dalam jangka panjang. Jadi, keunggulan menggunakan kombinasi pupuk fosfat kreasi dengan futura ini adalah bisa ready secara jangka panjang. Jadi, hara tanaman tetap terjaga itu? Ya, hara tanaman terjaga. Bisa kita lihat kondisi tanaman kita cukup. Kondisi dari fisik, Pak, bisa terlihat seperti apa, Pak? Indikator kita menggunakan pupuk fosfat kreasi kombinasi dengan futura ini adalah, kita lihat, dan kita lebar. Warnanya hijau gelap, batangnya besar, dan dari pangkal sampai atas hijau, segar. Jadi, hijaunya merata, Pak ya? Hijaunya merata. Dan kondisi down, istilahnya itu dark green. Hijau gelap. Hijau gelap. Hijau gelap. Dan itu kan untuk vegetatif, Pak ya? Ya. Untuk secara generatif, untuk buah, seperti apa, Pak? Dengan harapannya adalah, pertumbuhan buah di usia 25-30 ini adalah, ini sudah mengandalkan unsur-unsur generatif. Artinya, penggunaan bahan-bahan yang nantinya untuk pembesaran buah, size buah, kualitas buah, dengan brick. Nah, ini menggunakan... Brick itu kemanisan, Pak ya? Brick itu kemanisan. Yang di situ kita juga ada bahan KCL dan KNO putih ya, yang itu kita mix. Tentunya dari semua resep nutrisi itu, inilah hasil yang kita hasilkan. Oke. Demikian. Berarti, Pak, secara aplikasi kan tadi di awal sebelum tanam, Pak ya? Betul. Kemudian secara hasil juga terhadap daun, terhadap buah, juga baik. Tapi secara kualitas buah ada pengaruh nggak, Pak? Dari aplikasi pospadan putih lainnya? Kita sudah menguji beberapa greenhouse yang sudah panen ya. Itu dari kualitas net. Ini akan terbentuk jika nutrisinya cukup bagus. Net itu tampilan luar, Pak ya? Netnya kemburusan tampilan luar. Oke. Itu sweet net. Terus brick juga lebih stabil. Di brick berapa, Pak? Di atas 12 sampai 15. 12 sampai 15. Ya, itu standar sekali. Nah, dari sebuah unsur tadi, itu akan men-support pertumbuhan buah, karena nutrisi itu akan di-arsop atau diserap oleh sebuah, sehingga buah akan membesar. Berarti secara kualitas buah juga dengan pospat dan putura ini ada... Akan excellent. Buahnya pun akan excellent sempurna. Berarti itu terkait hasil aplikasi dari pospat kreasi dan pupuk putura yang telah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Pak Suwarto. Dan kepada mitra DBA, jangan ragu untuk menggunakan pospat kreasi dan pupuk putura, baik untuk komoditas melon maupun komoditas lainnya. Sekian, terima kasih. Salam DBA. DBA berkreasi untuk pertanian Indonesia. Salam DBA.